Mengapa pada akhirnya rumah tangga diisi dengan roh perselingkuhan dan roh perjinahan? Apa penyebab-penyebab pada akhirnya pasangan suami dan istri melakukan perselingkuhan dalam rumah tangganya? Yang pertama, saudara ku terkasih dalam Tuhan, mengapa suami dan istri pada akhirnya bisa saling menyelingkuhi satu dengan yang lain? Yang pertama, karena rumah tangganya tidak dibangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Betul mereka waktu menikah diberkati di gereja, diberkati oleh hamba Tuhan, diberkati oleh gembala jemaat, bahkan pendeta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi setelah menikah, pasangan suami ataupun istri tidak pernah menjadikan Yesus Kristus sebagai kepala dalam rumah tangga yang absolut dan penuh kuasa. Tidak pernah mau menjadikan Yesus sebagai nakoda dalam perahu rumah tangga mereka. Mereka selalu mengandalkan kekuatannya, mereka selalu mengandalkan kekayaannya, mereka selalu mengandalkan kepintarannya, mereka selalu mengandalkan kecantikan dan ketampanannya. Sehingga pada akhirnya, tanpa Yesus dalam rumah tangga dalam kehidupannya, terjadilah spirit perselingkuhan. Rumah tangganya rapuh, rumah tangganya lemah, rumah tangga yang tidak didasari oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka rumah tangga ini akan rawan dengan yang namanya perselingkuhan, baik itu suami maupun istri. Kalau suami tidak mengajak istrinya untuk dekat kepada Yesus, kalau istri tidak mengingatkan suami untuk dekat kepada Yesus, maka kedua-duanya bisa jatuh, bisa riskan, jatuh dalam perselingkuhan. Alasan yang kedua, kenapa pada akhirnya suami dan istri hidup di dalam perselingkuhan, saling menyelingkuhi satu dengan yang lain. Yang kedua alasannya, karena baik suami maupun istri tidak menjalankan fungsi serta tugas tanggung jawabnya masing-masing. Suami tidak menjalankan fungsinya sebagai imam yang benar dan yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Sebaliknya istri tidak menjalankan fungsinya dengan baik sebagai seorang penolong buat suami dan juga anak-anaknya. Sehingga pada akhirnya suami berpikir, istri saya itu kerjaannya cuma merongrong saya, Pak Pendeta. Saya capek setiap hari digonggongin, setiap hari saya dimarahin, istri saya tidak pernah mengurus saya, istri saya nggak peduli sama anak-anak saya. Saya berangkat kerja harus ngurus baju sendiri, harus cari makan sendiri. Saya capek beda banget sama asisten atau sekretaris di kantor saya, sehingga pada akhirnya sekretaris ini lumayan juga ya buat bini kedua. Dan akhirnya suami jatuh dalam perselingkuhan. Sebaliknya juga demikian, banyak suami-suami tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan benar sebagai imam, sebagai kepala yang baik dan benar di dalam keluarga dan rumah tangganya. Suami lupa akan tanggung jawabnya untuk menafkai istri, menafkai anak-anak, melindungi istri, melindungi anak-anak, terus menjadi penghibur juga bagi istri dan anak-anak. Suami cuma setiap hari marah-marah, tidak bekerja, selalu menuntut sempurna, istrinya harus sempurna, anak-anaknya harus sempurna. Sehingga pada akhirnya istri juga bete Pak, lihat kelakuan kita, kita nggak menjalankan tugas kita sebagai imam. Kita nggak pernah ngajak istri kita berdoa, kita nggak pernah mengajak keluarga kita, anak kita pergi ke gereja dan lain sebagainya. Baca firman Tuhan, sehingga istri rentan jatuh, rentan bosan dengan kita sebagai suami, karena kita tidak bisa ditiru dan diteladani sebagai imam. Tidak ada nilai imam dalam kehidupan kita, oleh sebab itu saudara terkasih dalam Tuhan, baik istri maupun suami, harus sama-sama menjalankan tugasnya masing-masing dalam tuntunan, bimbingan, serta urapan dari kuasa roh kudus. Alasan yang ketiga, mengapa pada akhirnya pasangan suami dan istri saling menyelingkuhi satu dengan yang lain. Alasan yang ketiga adalah, saudara ku terkasih dalam Tuhan, karena rumah tangganya tidak dibangun di atas dasar kejujuran serta keterbukaan. Suami selalu menyembunyikan segala hal, istri selalu menyembunyikan segala sesuatu, sehingga pada akhirnya suami dan istri saling menutupi. Handphone lah pakai password, kalau ada orang telepon dari siapa, Pak? Mama mau tahu aja, Mama mau tahu aja. Dari siapa, Mama teleponnya? Papa mau tahu aja, Papa mau tahu aja. Ini kan urusan Mama, Papa nggak usah ikut campur. Sehingga pada akhirnya rumah tangga rentan akan berselingkuhan, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Suami nggak jujur sama istri, istri nggak jujur sama suami. Dua-duanya dipenuhi dengan roh dusta, ingat loh. Bapak dari segala dusta adalah iblis. Jangan sampai rumah tangga kita ditunggangi, diduduki oleh roh dusta, roh iblis. Kalau rumah tangga kita sudah diduduki, disinggahi oleh roh dusta atau roh iblis, maka rumah tangga akan diisi dengan pertengkaran, adu mulut, kebohongan, dusta, serta hal-hal negatif lainnya. Oleh sebab itu, baik suami maupun istri, ayo sama-sama jujur. Handphone, udahlah, nggak usah pakai password-password, Pak. Bu, kalaupun dikasih password untuk keamanan satu dan lain hal, info-in ke istrinya, info-in ke suaminya, Pak. Password saya tuh ini. Ma, password Papa tuh ini. Ma, gaji Papa bulan ini tuh 1 juta. Ma, gaji Papa bulan ini naik jadi 2 juta. Saudara, kitab suci bilang, firman Tuhan bilang, jika iya, hendaklah katakan iya, jika tidak, hendaklah katakan tidak. Karena lebih daripada itu, semua berasal dari si jahat. Semua berasal dari iblis. Jadi, saudara, ku terkasih dalam Tuhan. Kalau saudara tidak membangun rumah tangga di atas dasar kejujuran, apa-apa semuanya mesti tersembunyi, mesti diem-diem, mesti ngumpet-ngumpet. Mau beli belanjaan, istri ngumpet-ngumpet. Ah, saya pakai dikit uang belanja untuk beli makeup, ngumpet-ngumpet. Tidak enak, saudara, hati dan pikiran akan terus terasa tertuduh. Kalau ada di antara kita, saudara, ku terkasih dalam Tuhan, melakukan hal-hal demikian dalam rumah tangganya, kita minta ampun sama Tuhan dan juga terhadap pasangan kita. Jadi, ingat, saudara, ku terkasih dalam Tuhan, rumah tangga harus diisi dengan kejujuran serta keterbukaan. Alasan selanjutnya mengapa pada akhirnya suami dan istri hidup dalam perselingkuhan, satu dengan lain saling menyelingkuhi. Karena yang keempat, sifat egois dan keanak-anakan kita, saudara, ku terkasih dalam Tuhan. Suami terlalu egois, pokoknya mama harus begini, pokoknya mama harus begini, pokoknya mama harus begini. Sebaliknya, istri juga terlalu egois dan memiliki sifat keanak-anakan. Sehingga pada akhirnya istri males, enak, lihat suami. Kok suami gue begini ya? Beda sama teman kuliah gue, beda sama mantan-mantan gue. Akhirnya memori-memori lama diinjek sama setan di pikiran kita. Akhirnya kita mulai membanding-bandingkan. Wah, suami gue terlalu egois. Wah, istri gue terlalu kekanak-anakan. Beda dia sama sekretaris saya, Pak Pendeta. Dia beda sama mantan saya di SMA. Saudara, ya jelas beda. Karena setiap kita memiliki kehidupannya masing-masing, memiliki karakternya masing-masing. Kita nggak bisa menyamakan semua orang. Oleh karena itu, Saudara, aku terkasih dalam Tuhan sebagai suami dan sebagai istri. Ayo kita jangan egois, kita jangan mau menang sendiri. Kita jangan memiliki sifat yang kekanak-anakan kita ini sudah dipersatukan Tuhan dalam pernikahan suci dan kudusnya Tuhan Yesus Kristus. Janganlah kita egois sama istri. Pokoknya, Papa kepengen dibangunin jam 4 pagi, siapin makanan. Pak, istri kita itu bukan pembantu. Istri kita itu, kata firman Tuhan, teman pewaris kerajaan Kristus. Sebaliknya juga gitu. Pokoknya, Mama nggak mau tahu, bulan depan harus ada mobil baru. Bulan depan harus beliin make up. Bulan depan harus jalan ke Perancis, Bu. Suami kita itu bukan babu untuk cari uang. Bukan sapi pecutan. Janganlah kita saling egois dan juga jangan saling kita tekan satu dengan yang lain. Kalau ini terus terjadi, maka suami bosan, istri bosan, diem-diem mereka selingkuh. Diem-diem mereka punya pil. Diem-diem mereka punya will. Dan akhirnya rumah tangga hancur, ambil, berantakan. Nah, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Jangan egois dan juga jangan memiliki sifat kekanak-kanakan di dalam rumah tangga. Jika ini terjadi, maka perselingkuhan akan terus berlangsung dalam rumah tangga kita. Yang selanjutnya, perselingkuhan dapat terjadi dalam rumah tangga orang percaya disebabkan karena pergaulan yang buruk. Nah, ingat ya. Firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Suami salah bergaul aja. Pergaulan di kantornya buruk. Suka ke nightclub, suka ke diskotik, suka kumpul-kumpul dengan perempuan. Nggak jelas, teman-teman nggak jelas. Sehingga pada akhirnya itu menimbulkan benih-benih perselingkuhan. Menimbulkan benih-benih perjinahan. Sebaliknya istri, suka arisan-arisan yang nggak jelas. Arisan berondong lah. Bergaul di nongkrong sama sosialita. Bukannya nggak boleh, tapi kalau pergaulan itu buruk, itu akan menggiring suami atau menggiring istri pada akhirnya hidup di dalam benih-benih perselingkuhan. Tuhan, ingat loh saudara ku terkasih dalam Tuhan. Pergaulan itu dapat mempengaruhi kehidupan suami, ataupun istri, ataupun dapat mempengaruhi kehidupan kita. Karena mungkin awalnya, enggak Pak Pendeta, Pak Pendeta nggak usah takut, teman saya ini orang baik. Awalnya begitu. Orang rokok itu awalnya karena pergaulan, coba-coba. Akhirnya menjadi pecandu. Demikian juga banyak orang selingkuh di awali karena pergaulan. Oke, mulai hari ini, saudara ku terkasih dalam Tuhan, kita mulai bisa memilih-milih pergaulan yang membangun, pergaulan yang merugikan, pergaulan yang menghancurkan. Kalau pergaulannya itu dikit-dikit bilang, ah udahlah, lu kan masih muda, masih cantik, masih laku, masih banyak pria yang mau sama lu. Nah, ini bahaya. Lebih baik saran saya tinggalkan. Dia mau best friend mu, kah? Atau dia mau sohib mu, kah? Tinggalin. Karena pergaulan yang buruk sekali lagi akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Jangan kita mempertaruhkan rumah tangga kita dan anak-anak kita hanya karena pergaulan kita yang tidak membangun, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Dan pergaulan yang buruk ini juga bisa kita lakukan melalui sosial media. Sosial media itu memang baik menambah kita informasi dan lain sebagainya. Tapi seringkali ada grup-grup chatting, grup-grup apapun itu. Itu pergaulan yang buruk, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Awalnya, hai, awalnya, alo apa kabar? Kenalan lama-lama, ketemuan lama-lama, bobo siang, lama-lama selingkuh, lama-lama punya anak. Nah, ini kan bahaya. Salah satu orang selingkuh, salah satu pasangan rumah tangga pada akhirnya menyelingkuhi pasangan satu dengan yang lainnya dikarenakan, disebabkan karena pergaulan yang buruk. Alasan selanjutnya, yang ke-6 adalah karena kedua pasangan, baik suami maupun istri, tidak menganggap pernikahan itu adalah pernikahan yang kudus dan suci di mata Tuhan. Sehingga pada akhirnya mereka menganggap, yaudahlah ya, agama-agama lah ya, ngapain sih? Gampang lah ya, kalau cerai bisa nikah lagi hari gini, gitu loh mempertahankan pernikahan. Hari gini setia. Nah, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Kalau kita sebagai suami atau sebagai istri tidak menganggap pernikahan satu yang, sesuatu yang sakral, sesuatu yang kudus, sesuatu yang di mana Tuhan ada di dalamnya untuk memberkati, menyertai, membimbing, maka kita akan menganggap sepele. Kita kalau melihat perempuan lain sebagai suami, wih, cantik juga nih amoi nih. Wah, boleh nih jadi bini kedua. Sehingga pada akhirnya kita terseret dengan roh dunia. Akhirnya, ah boleh dong maaf apa poligami. Loh, kekristenan tidak mengajarkan poligami. Kekristenan mengajarkan monogami. Pernikahan yang tunggal satu kali untuk selamanya. Oleh karena itu, saudara ku terkasih dalam Tuhan, milikilah rasa hormat, milikilah nilai yang tinggi terhadap arti dari sebuah pernikahan. Pernikahan itu adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Banyak di luar sana orang mau menikah, tapi nggak bisa. Nggak punya uangnya, nggak ada jodohnya. Tapi saudara dan saya diberikan anugerah itu oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hargailah. Dan peganglah rat-rat bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus dan sakral, yang mulia di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam pernikahan tersebut. Kalau orang nggak menganggap pernikahan itu suci, kalau orang nggak menilai pernikahan itu kudus dan sakral, maka dia akan menyepelekan, maka dia akan mulai selingkuh, lihat wanita lain, lihat laki-laki lain, coba-coba main sama perempuan lain, coba-coba melirik laki-laki lain. Sehingga kita melukai pasangan hidup kita, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Dan alasan yang terakhir mengapa padakinya rumah tangga orang percaya diisi dengan perselingkuhan dan perjinahan. Disebabkan karena kedua pasangan, baik suami maupun istri, tidak memiliki rasa takut dan hormat terhadap Tuhan. Mereka berdua coba untuk melawan Tuhan. Ah, suami gue nggak tahu ini, tapi Tuhan tahu. Ah, istri gue nggak tahu ini, istri gue nggak lihat ini, gue ke pantai pijet. Tapi Tuhan lihat, tapi Tuhan tahu. Kemanakah kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Nggak bisa suami-suami, nggak bisa istri-istri. Jadi jangan coba-coba untuk melawan Tuhan. Mendingan kita takut hormat kepada Tuhan. Kita mengasih istri bukan karena suami dibawa ke tiap istri, tapi karena suami, hormat dan takut akan Tuhan. Istri tuduh terhadap suami, bukan karena suami galak dan jahat, kumisnya tebel, tapi karena istri mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, hormat akan Tuhan. Banyak suami-suami selingkuh karena nggak takut sama Tuhan. Karena terlalu naif hidupnya, terlalu berani melawan Tuhan. Diarin aja gue yang selingkuh, terus kenapa Tuhan? Loh, urusan lo, urusan lo. Urus aja diri sendiri masing-masing. Tuh, begitu jawabannya. Banyak rumah tangga selingkuh karena istri nggak takut sama Tuhan. Dia nggak takut sama Tuhan. Gue bodo amat, mau anak gue makan, mau suami gue makan. Yang penting gue jalan sama cowok baru. Yang penting gue hidupnya enak, kaya, diberkati. Nggak kaya Tua Bangka sialan itu. Gue dicuekit. Pada akhirnya kita mengatai-ngatai suami kita kan, para istri-istri kan, saya nggak peduli sama si Tua Bangka itu. Saya juga nggak takut sama Tuhan. Mau cerai-cerai, mau pisah-pisah. Yang penting saya udah demen sama teman-ceman saya, sama selingkuhan saya. Dan saya yakin akan jadi istrinya yang kedua. Pokoknya saya mau dalam nama Yesus. Itu namanya kerasukan setan, saudara ku terkasih dalam Tuhan. Nah, jadi ingat ya. Ada beberapa hal mengapa orang pada akhirnya selingkuh. Beberapa alasan pada akhirnya rumah tangga orang percaya diisi dengan perselingkuhan. Kiranya melalui video ini, dapat menjadi berkat bagi setiap pasangan suami-istri yang menyaksikan. Ayo kita lihat, kita ada di poin yang mana. Kalau itu menegur kita. Kita harus berubah dan kita mau diubahkan oleh roh kudus. Kiranya roh kudus membantu kita untuk mengubahkan rumah tangga kita. Menjadi baik dan lebih baik dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Doa saya menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.